Tapi seberapa kuat sih, Shin, pengaruh Luhut di Golkar gitu, sehingga dia bisa... Jadi seberapa seriusnya penggulingan Erlangga Hartarto di Golkar? Kalau tokoh senior sudah pada bergerak, itu dianggap serius, Pram. Internal Golkar sendiri, mereka bilang, kalau bisa Golkar itu mendukung Anies aja. Tapi ya, realitasnya kan lu belok sedikit ke Anies, langsung belok arah semua, gitu kan. Kat, kat, kat. Ini ceritanya kayak gimana gue lupa. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Alus Politik. Hari ini kita kedatangan lagi, host yang sudah menemani sejak awal, ya kan. Husin, ya kan. Domba yang hilang ini. Domba yang hilang. Ini ngomong-ngomong, muka kalian kusut semua, ya. Enggak-enggak gue habis liburan, gitu kan. Lo liburan, iya, muka lo happy, ya. Enggak stres, enggak stres. Emang ada apa? Gue baca-baca, kalian ini memang buat kegaduhan-kegaduhan baru, nih. Gaduh Republik ini gara-gara Bocor Alus. Biasa, biasa. Enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Memang kita kan ada banyak tuduhan, ya. Tuduhan segala macam, gitu. Tapi, yang pasti, apa yang kita sampaikan itu kan semuanya benar. Sudah ditulis di Manjala Tempo. Ingat nggak waktu kita menulis soal yang Peru, itu kan? Kita yang pertama kali menuliskan dengan detail, gitu. Dan itu ternyata benar, gitu kan. Akhirnya U17 dipindahkan ke Indonesia, gitu. Bahwa kemudian ada kekurangan, ya kita kan juga masih belajar ya soal begini, gitu. Tapi yang pasti, kita tidak akan berhenti memberikan informasi-informasi dan bocoran-bocolan terkini untuk pemirsa kita. Gitu. Gitu dong, semangat dong. Bocor alus lagi nanti, ya. Bocor banget, ya. Bocor banget. Bocornya apa, bocor keliling, ya kan. Kata dosen gue, ini bocor alus atau bolongan gede? Bikin gerah berarti, ya. Banyak yang gerah, gitu. Ya, teman-teman bisa menilai sendirilah, apa namanya, sikap-sikap para pejabat kita seperti apa ketika mendapatkan kritik, gitu ya. Dan bagaimana mereka menyelesaikannya. Itu udah, itu aja. Jangan dipanjang-panjangin lagi. Iya nggak? Momen apa ini kita? Ini nih, yang menarik Golkar, kayak. Kemudian kan kita udah bahas banyak banget capres, capres. Semua kita bahas, ya. Semua kita bahas. Jadi nggak perlu merasa ada yang terlalu dipojok-pojokkan juga, sebenernya. Betul, betul, betul. Nasdem Uda, Grindra Uda, PDIP Uda, ya partai. Selanjutnya ya Golkar, gitu kan. Golkar dan Erlangga Hartarto. Menarik, gitu, tuh. Gimana, gimana? Terbaru kan, hari ini kan Erlangga beriksa ya Kejaksaan Agung, ya. Menurut keterangan resminya jurubicara Kejaksaan Agung, terkait dengan CPO ya, minyak goreng, segala macam itu. Nah, kebetulan majalah Tempo juga sudah pernah menulis ya. Nanti bisa cek di sini, atau cek di sini. Itu adalah gambar soal minyak CPO, yang pernah DMO, CPO, DMO gitu. Yang pernah ditulis lengkap sama majalah Tempo ya. Itu masuk tulisan investigasi waktu itu. Dan menuliskan memang banyak keganjilan-keganjilan ya, keganjilan-keganjilan dalam proyek minyak. Pengadaan minyak itu, CPO, entah gitu. Nah, di Lalah ada kasus seperti biasa, Golkar ini kan partai yang saat ini paling terbuka lah ya. Pemiliknya banyak sekali, dan orang-orang yang merasa punya Golkar itu memanfaatkan momentum ini untuk mencongkel ketua umum yang sekarang, Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto. Menggoyang lah ya, berarti. Menggoyang, betul. Ini udah berapa kali ya, upaya-upaya ini ya, mendongkel Erlangga Hartarto ya. Betul. Kita udah pernah menulis juga soal ini kan. Apa namanya, beberapa politikus Golkar dan orang dekatnya Erlangga kan pernah cerita, kami ke kita lah ya kan. Waktu itu nulis kan ini ber-episode-episode ya, bukan hanya untuk podcast ini saja, tapi sebelumnya juga pernah. Waktu di Munaslu, awal kan Erlangga terpilih itu karena blessing-nya Jokowi kan. Waktu itu kan ada lawan kuatnya, tapi kan mundur tiba-tiba aklamasi gitu. Bambang Susatyo waktu itu kan, kita tuliskan. Waktu itu juga orang dekatnya Jokowi itu juga sempat melobi Bambang Susatyo. Betul. Waktu itu kita tulis sangat jelas kan bahwa yang menjadi pajangan tangannya Pak Jokowi untuk Golkar itu adalah Sigit. Istio Sigit. Istio Sigit. Istio Sigit Prabowo gitu. Waktu itu mengada pertemuan di daerah Senopati, kita dilatih fotonya. Satu restoran di. Satu restoran itu pernah kita tulis juga segala macam. Nah maka dari itu kan mereka melihat nih bahwa owner sesungguhnya Golkar adalah Jokowi gitu kan. Jokowi. Kalau misalkan Jokowi-nya sudah tidak terlalu butuh atau mungkin gusar dengan Golkar bisa saja dilakukan pergantian ketua umum gitu. Emangnya sekarang gusar? Ada itu. Oke. Gimana bocoran informasi yang lo dapat? Karena ada ini nih Pram yang gue denger ya. Karena Golkar ini mulai mendekati lagi Nasdem untuk aneh. Ya kemarin juga waktu acara apel Nasdem itu tiga politikus Golkar datang ya. Ya itu gue cek kemarin nih, kemarin banget kan. Karena gue abis cuti kan gue cek ini buat demi bocor halus sih kita mencet informasi terkini kan. Ya gue cek juga itu pasti kan gak mungkin Sen di bilang sama Narsum di Golkar ya. Gak mungkin itu orang datang ke acara Nasdem tanpa blessing dari pengurus DPP atau blessing dari Erlangga Harta atau kayak gitu. Makanya lah mulailah. Jadi mereka diutus ya kurang lebih ya. Diutus. Apalagi ada yang dekat Erlangga Harta atau disitu kan. Ya. Ada tiga kalau gak salah yang datang disitu. Tapi gue tertarik juga ya soal blessing atau restu itu. Setu. Kalau kita kaitkan PRAM sama bagaimana pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu yang sekarang nasibnya gak jelas tuh kan. Dulu namanya Skocci. Skocci. Kalau sekarang kapal pecah. Kapal pecah tapi coba diselotif lagi sama mereka ya kan. Yang menariknya Golkar tetap kuku. Tetap kuku bawa KIB tidak bubar. Padahal P3 udah ke PDIP kan. Sementara Pan juga udah melakukan lobi-lobi ke apa. PDIP juga kan. Iya ke PDIP. Ke Girindra. Mana-mana. Sementara ini Golkar yang. Sendirian. Sendirian. Lone Ranger berarti ya. Iya kan. Belum melakukan lobi kemana-mana. Ya ada lobi tapi kemudian gak jelas ini siapa yang mau diusung. Satu KIB terbentuk karena ada restu Jokowi ketika itu untuk apa ya. Kendaraan politik Ganjar kalau-kalau tidak dicalankan oleh PDIP. Tapi kan kemudian skenario atau cerita itu berubah. Berubah. Karena Ganjar 21 April yang lalu dicalankan oleh PDIP di Batu Tule. Sehingga nasib KIB ini menjadi gak jelas. Masuk akal P3 kemudian mulai merapat ke PDIP kan. Kemudian Pan juga bersafari politik kemana-mana. Itu sih jadi blessing itu ya seperti kata Husin tadi. Bener dan udah kita tulis juga kan. Kedua. Apa yang dilakukan Erlangga sekarang. Misalnya lobi-lobi ke beberapa capres potensial. Terbaru kan kemarin ketemu Ganjar. Ganjar kan. Terus belum itu kan kita panulis juga tuh. Ketemu Anis kan. Ketemu Anis kan. Ketemu Anis. Di suatu tempat. Pindah-pindah mobil ya. Empat kali itu. Sumber kami di mana itu. Tim perubahan lah ya. Kualisi perubahan. Kualisi perubahan itu. Yang tahu soal pertemuan Erlangga dan Anis. Mengatakan bahwa Erlangga sampai empat kali berganti mobil. Dan itu yang menyiapkan adalah tim Golkar gitu. Jadi orang-orang Golkar. Anis atau Erlangga nih yang empat kali berganti mobil. Anis. Anis empat kali ya berganti mobil. Untuk bertemu Erlangga. Persis. Jadi untuk menyamarkan atau membuat pertemuan itu menjadi tetap rahasia. Dari sumber yang sama dia cerita kalau disitu membicarakan soal peluang Erlangga. Sebagai jawab persianis. Menampingi Anis. Betul sih. Tapi kita konfirmasi ke Anis. Anis. Kita WA ya waktu itu. Ya kita WA. Dan kita masih simpan tuh WA nya kan. Disampaikan bahwa ya kita tidak membicarakan jawab persian. Tapi Mas Anis tidak membantah dan tidak. Membantah adanya pertemuan itu ya. Adanya pertemuan itu. Pertemuan dengan Erlangga. Oke. Menarik nih Pak. Menarik. Manupur Erlangga. Kesana kesini gitu kan. Setelah ditinggal oleh teman-temannya di KIB ini gitu. Ditambah juga memang elektabilitasnya tidak kunjung naik ya. Iya. Dan beberapa orang Golkar itu yang cerita juga bahwa Erlangga 4.0 itu ya. Bahwa elektabilitasnya tidak pernah lebih dari 4% betul kan. Itu menjadi semacam apa ya. Bercandaan di Golkar ya. Guyonan di Golkar kan. Bahkan ada guyonan juga kan. Golkar ini kan 9% kalau gue gak salah kan. Artinya jangan sampai. Elektabilitas partai ya. Iya. Elektabilitas partai. Jangan sampai Golkar ini ditarik ke bawah sama Erlangga karena 4.0 begitu. Itu ada guyonan gitu di apa namanya di internal Golkar. Ironi ya kalau kita lihat ya. Karena Golkar ini adalah bisa jadi merupakan partai yang paling tua yang akan mengikuti kembali 2024. Betul. Sebagai dari nama ya yang tidak pernah berubah Golkar gitu. Dan pemenang kedua pada 2019. Hanya saja kemudian tidak bisa mendorong ketua umumnya untuk menjadi capres atau cawapres dan ditinggal oleh koalisi lainnya. Betul. Tapi Golkar menurut gue faktor dalam pemilu. Jelas. Karena seperti kata lu tadi ya. Dia peserta pemilu yang paling lama. Karena itulah kemudian dia punya mesin. Ya. Mesin politik yang sampai bawah gitu. Dan dulu sampai birokrat ya di kuasa Golkar. Itu dia yang kemudian membuat siapapun calon atau kandidat yang mau running Sin Bram. Itu pasti harus menghitung Golkar sebagai faktor. Betul. Gitu. Masalahnya kan karena walaupun Golkar adalah faktor. Tapi kan faktornya ini ingin dikerdilkan. Gimana itu Sin? Maksudnya? Karena Golkar itu kuat di sosok ya. Dulu itu kan banyak kepala daerah dari Golkar. Nah sekarang posisi kepala daerah kan PLT-PLT nih kan. PLT-PLT kan pastinya bukan kadar Golkar yang menjadi kepala daerah. Pasti kan ASN segala macam kan. Itu akan sangat kecil. Mengecilkan lah peran-peran Golkar untuk misalkan memenangkan di daerah A, B, C, D. Seperti itu. Itu pun menjadi kekhawatiran sendiri di internal Golkar itu. Oh gitu. Beberapa narasumber yang cerita ke lu ya? Beberapa narasumber gitu cerita. Kayak misalkan ada perintah di daerah A. Kita pernah nulis juga kan yang di daerah Sumatra itu kan ada perintah. Ini untuk orangnya sini partai ini. Terus di Jawa Tengah juga untuk partai Golkar atau partai yang lain. Memang ada pembicaraan di balik layar supaya PLT ini tetap bisa dipegang oleh partai tertentu. Oke oke. Kita pernah tulis itu juga kan PLT-PLT. Tapi seberapa jauh Sin yang lu dapet infonya elektabilitas air langga yang masih rendah itu mempengaruhi soliditas di internal Golkar. Gue denger memang dan kita pernah tulis bahkan sejak setahun dua tahun terakhir sudah ada turbulensi itu. Mereka terutama yang kader-kader muda ya. Betul. Kader-kader muda itu udah gerah tuh Pram. Iya. Ini kita mau apa nih? running di 2024 ini kita ada sosok nggak yang kita mau kita jual? Karena kan di setiap pemilu kan partai itu menjual sosok ya. Selain sosok sebagai caleg ya sosok ketua umumnya. Iya. Kalau misalkan menjadi capres atau capres itu diprediksi atau dihitung bisa menaikkan jumlah kursi DPR RI kan. Which is itu nanti akan berpengaruh di parlemen. Ini partai akan menjadi pertimbangan dipertimbangkan lagi atau tidak kayak gitu kan. Nah kalau misalkan air langga seperti ini diprediksi bisa hilang 10-15 kursi dari yang ada saat ini. Oh gitu. Ini survei dari internal Golkar? Internal Golkar dan teman-teman yang mungkin khawatir lah sama keadaan Golkar. Gue juga ngobrol sama tokoh-tokoh senior Golkar juga kayak gitu kan. Khawatir. Ada bahkan yang bilang Golkar mau dibawa kemana kayak gitu kan. Jangan sampai nanti jadi papan tengah kan. Dari papan atas lah masih bisa kan nomor dua jadi papan tengah kayak gitu. Kenapa mereka curhat sama lu? Apakah karena mereka sudah begitu besar gitu atau bagaimana? Mungkin sudah pernah disampaikan tapi tidak ada perubahan. Mungkin dia ingin apa namanya. Infonya dibocorin dibocor halus gitu. Mereka banyak lah menyampaikan keluhan-keluhannya terhadap Golkar saat ini kan. Berbeda di eranya presidennya SBY kan. Waktu itu kan Golkar walaupun ada di dinamika masih bisa banyak berdiskusi berdialog kan. Coba lu perhatiin sekarang Pram. Dulu kan Golkar itu leading issue di DPR kan. Semuanya tuh jagoan semua lah. Apa namanya Seven Samurai lah gitu kan. Sekarang coba lu cek gitu. Di komisi-komisi-komisi mana ada yang bersuara orang Golkar kan Tiarab semua. Jadi orang, masyarakat nggak tahu dong ini Golkar ngapain sekarang kan. Gitu. Oke Sen, menurut lu gimana peluang Erlangga Hartarto untuk menjadi capres. Karena dia kan sudah didukung oleh Golkar ya. Betul. Golkar sudah memutuskan gitu dan bahwa Erlangga ini harus menjadi capres. Tapi sejauh ini kan elektabilitasnya nggak naik-naik nih. Betul. Nah, menurut lu atau info yang lu dapatkan gitu ya. Sekarang peluangnya seperti apa sih Erlangga sendiri? Aduh, kalau kita acaranya bocor halus kan ini bocornya bocor banget. Emang kenapa? Cerita dong. Ada sih upaya-upaya Erlangga untuk menjadi capres kan. Tapi menghitung lah. Menghitung segala faktor juga elektabilitasnya Erlangga yang nggak tinggi. Jadi paling-paling minim capres kan gitu. Walaupun di capres sendiri yang gue dapat bocoran ya bahwa sekarang ada penjajakan kan Erlangga dengan partai-partai lain seperti PKB kayak gitu kan. Karena kan di Prabowo kan masih menunggu keputusan MK kan. Kalau misalkan Prabowo dengan Gibran nanti pasti PKB sama Golkar mungkin saja akan berkoalisi kayak gitu. Bisa saja. Atau akan bergabung dengan Girindra ya. Betul, betul, betul. Nah, itu mungkin opsinya adalah Erlangga itu bisa dengan PKB. Atau kalau misalkan koalisnya Anis tetap ada, Erlangga dengan PKS gitu kan. Itu muat kan. Itu cukup ya? Cukup, cukup, cukup di situ. Tapi lebih realistis dengan keadaan sekarang ya Cawapres. Makanya kan kalau gue ngobrol sama internal Golkar sendiri, mereka bilang kalau bisa Golkar itu mendukung Anis saja. Oh, oke. Tapi ya realitasnya kan lu belok dikit ke Anis, prit, 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 langsung belok arah semua gitu kan. Tapi posisinya Golkar itu sebenarnya pengen ada calon atau enggak sih Zin? Di internal ya? Mereka pengen. Mereka inginnya Erlangga atau enggak? Atau kalau bisa yang lain gitu. Atau misalnya ya yang kita tahu sudah ada nama yang jauh lebih tinggi elektabilitasnya. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil sekarang, konteksnya sekarang. Jangan-jangan, apa, udahlah Erlangga mungkin enggak jadi enggak apa-apa tapi kita ada calon. Misalnya Ridwan Kamil gitu. Opsi itu ada gue dengar juga. Tapi kan di Golkar sendiri Erlangga itu diket sama keputusan Rapim Nas. Bahwa ketua umum Golkar itu jadi Capres atau Capres kan. Walaupun... Harus Erlangganya ya? Ketua umum bahasanya. Harus ketua umum. Bukan namanya kan. Ketua umum. Walaupun keputusan itu mulai mau di anulir nih. Tidak karena kalau gue enggak salah bulan lalu kan itu sudah Capres dan Capres ditentukan oleh ketua umum. Bahasanya sudah berubah kan. Nanti mau ada Rapim Nas. Kalau gue enggak salah itu di bulan Agustus ada Rapim Nas. Mungkin akan mengubah klausul bahasa bahwa Capres dan Capres adalah ketua umum Golkar. Artinya kalau misalkan itu berubah, Golkar itu atau Erlangga itu punya ruang yang lebih bebas. Untuk mengendorse atau mendukung kader Golkar untuk jadi Capres dan Capres. Peluangnya paling besar Ridwan Kamil? Iya. Melihat konteksnya sekarang, Elektra Albiters adalah Ridwan Kamil. Oke. Sudah ada komunikasi ke sana sih memang? Yang gue dengar sih udah gitu. Bahwa apa namanya Ridwan Kamil bilang ke Erlangga. Saya ini tetap mendukung Pak Erlangga sebagai Capres dan Capres. Dan saya ini sebagai cagup DKI atau cagup Jawa Barat saja di 2024. Oke. Ridwan Kamil pernah ngomong itu juga kok di media ya dia soal itu. Soal apa namanya bahwa dia mendukung Pak Erlangga sebagai Capres dan Capres gitu. Iya. Oke oke oke. Tapi Erlangga kan bukan tanpa usaha ya. Iya. Seperti kata Pram tadi. Dia mau jadi Capres tapi bukan tanpa usaha. Minimal ada usahanya dikit gitu. Iya itu yang itu kan. Yang bikin Balio gimana itu. Mungkin sambil nyanyi. Pan, pan, pan. Jadi Wapresnya kapan. Ya oke. Ya memang ada upaya itu ya. Dan segala macam gitu kan. Tapi kan kayaknya cuma bertahan beberapa bulan gitu kan. Terus karena elektabilitas gak naik. Gak terlalu kangkat kan. Padahal itu kan sudah ada instruksi dari DPP kan. Setiap caleg DPR RI disuruh bikin pasang segala macam. Maka dari temen gue tuh. Apa? Naro di sekeliling Istana Bogor. Oh gitu ya. Oh gitu. Jadi dia merasa apa namanya ada kewajiban itu dan pasang di sekeliling Istana Bogor. Iya. Biar banyak. Biar Jokowi pulang pergi ngeliat bukanya Erlangga bosan juga. Emang ada-ada orang golokannya kreatif-kreatif kan. Iya. Tapi. Ya Baliho kayaknya gak begituin ya untuk Erlangga. Gak ngangkat. Karena beberapa survei terakhir juga elektabilitas Erlangga juga gak begitu meroket gitu ya. Bahkan gue pernah dikasih tau survei internal ya. Itu di bawah 3%. Masih di bawah 3%? Maka akan sangat berat lah untuk mengangkat Erlangga Harta itu kalau misalkan caranya masih yang sama lah ya. Apa yang membuat atau dalam survei itu biasanya kan kalau kita wawancara sama Narsum gitu kan. Survei segini faktornya ini. Kalau Erlangga apa? Jarang turun ke bawah dia. Terlalu elit. Oh gitu ya. Terus juga jarang. Ini lagi-lagi berdasarkan Narasumber Golkar ya. Mereka menggelar rapat ekslusif lah ya. Tidak di DPP. Rapat Pleno Harian yang dulu. Rapat Pleno Harian seminggu sekali ya. Sekarang kan jarang sekali ada Rapat Pleno Harian itu. Terus program-program di daerah juga. Terlalu elit. Program daerah. Erlangga juga terlalu kaku kan. Oh oke. Jadi kurang menarik simpatik publik lah. Kalau misalkan Erlangga turun ke daerah. Terlalu kaku. Lu gimana sih masyarakat turun. Masyarakat mau lihat tokoh nasional. Turun ke bawah tapi lu nya kaku. Terlalu elit. Ya orang juga kurang simpatik kan pada akhirnya gitu. Selain juga elektrabilitas calon lain itu sudah terlalu jauh untuk dikejar ya. Betul. Dan artinya Erlangga sudah sangat, kalau kita analisis sedikit. Erlangga sudah punya ruang yang lebih sempit untuk mengejar elektrabilitas yang semakin lama tidak lagi cair gitu loh. Semakin mengental dukungan pada capres tertentu. Betul. Ya lu bakal dapat apa kalau dengan sisa suara, dengan sisa apa, ya yang ada itu yang belum mengambil keputusan gitu kan. Berat sekali rasanya untuk Erlangga. Tapi nggak apa-apa Pak Erlangga tetap semangat lah untuk menjadi capres gitu. Saya rasa kita jangan sampai juga, apa ya, capres ini hanya tiga orang gitu ya. Ya sebanyak mungkin lah ya. Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Akan lebih baik buat negara ini. Publik pun juga punya alternatif. Pilihan gitu kan. Ya betul. Betul, betul, betul. Jadi semangat Pak Erlangga. Senior gue tuh. Kanesius ya. Kanesius. Oke. Oke. Kalau kita melihat sekarang ini kan ada ini ya. Turbulensi lagi di Golkar. Turbulensi gitu. Dewan pakar. Apa namanya mereka sempat menggelar rapat di rumahnya Agung Laksono. Ya. Ketua Dewan pakar Golkar. Walaupun kemudian Agung Laksono membantah bakal ada munaslup gitu ya. Tapi kita kan melihat nih ada apa nih di Golkar gitu kan. Nah Fusin bocorin. Ini situasi seperti apa Sen? Iya. Kalau Golkar sekarang kan ada gejlok itu berdasarkan para senior-senior ya. Yang gue ngobrol sama sana sini gitu kan. Itu ada perannya Pak Luhut di sini. Luhut Bizar Panjaitan. Iya. Yang memang mana. Eh Pak Luhut itu memang yang gue dengar ya bocorannya. Valit ini. Dari berapa orang nih kalau Valit nih? Bisa lima. Lima orang Golkar. Iya, iya, iya. Pak LBP ini memang ingin mengambil alih apa namanya Golkar. Bahkan pernah Erlangga dipanggil sama Luhut. Dibilang mau kau bawa kemana nih partai Golkar. Ini bahas aja. Karena melihat untuk koalisi Capresan gak jelas. Lalu juga ada khawatiran kursi DPR berkurang segala macem. Tapi seberapa kuat sih Sin pengaruh Luhut di Golkar gitu. Sehingga dia bisa, katakanlah ya, bisa mengwujudkan pengambil alihan itu gitu. Atau masih banyak loyalis gak sih si Luhut ini? Luhut itu bisa dibilang bukan melihat loyalisnya. Tapi istananya, Jokowi-nya. Pengaruhnya. Karena tadi kan, apa namanya, Erlangga tuh blessing jadi ketua umum, blessing karena Jokowi kan. Ada yang bilang kalau misalkan Luhut sudah bergerak, artinya Pak Jokowi udah gerak dengan Erlangga yang memimpin Golkar kayak gitu. Oke, oke. Jadi faktor Jokowi ini sangat diperhitungkan di Golkar? Sangat-sangat diperhitungkan. Bahkan beberapa kali ya misalkan pernah on-off kan isu ini kan. Pernah on, terus ber-tiba off gara-gara istananya gak jelas. Sekarang lagi on lagi nih, karena ada kasus dianggap istana ngasih sinyal lah supaya untuk pergantian di Golkar. Ya walaupun belum tentu kasus itu muncul karena permintaan istana ya. Betul, betul. Tapi orang-orang Golkar membacanya seperti itu. Orang-orang Golkar membacanya adalah ini blessing-nya istana untuk ada pergantian lah di internal Golkar. Tapi beberapa kali kan kayak kata Pram itu tadi ya, Dewan Pakar gitu. Setahun atau dua tahun terakhir kan mereka juga bergerak, Pram. Lewat Agung Laksono juga kan. Mempertanyakan juga seperti kata lu tadi, Sin. Bahwa Golkar ini 2024 mau dibawa kemana? Betul. Air Langga mau nyapres atau enggak gitu kan. Terus elektabilitas Golkar dan Air Langga kok juga gak naik-naik gitu kan. Bursi DPR bertambah atau berkurang gitu kan. Beberapa kali mereka sudah mempertanyakan itu. Tapi seberapa kuat nih Dewan Pakar nih dalam konteks menggerakkan, katakanlah ya kalau nanti terjadi punas loop, bisa gak itu terjadi? Atau seberapa pengaruh mereka ke bawah itu, Sin, ke Golkar? Mereka yang gak solid itu di Golkar itu DPD tingkat 2. Tingkat 2 ya? Kenapa itu? Kalau tingkat 1 itu udah ke Air Langga. Karena tingkat 2 kan relatif lebih banyak dan dia punya patronnya masing-masing kan. Kabupaten kota kan? Iya. Jadi ada yang gue dengar ya, ada pengkosolidasian ke Golkar tingkat 2 itu. Oke. Supaya nanti bersiap-siaplah kalau misalkan ada perubahan-perubahan gitu. Karena kan syaratnya munas loop kan harus, kalau gue gak salah 2 per 3 ya dari para pemilik suara di Golkar itu kan. Termasuk para DPD tingkat 2, Golkar tingkat 2 gitu. Tapi Dewan Pakar sendiri udah manuver? Udah ngumpul-ngumpulin pemilai suara gitu? Sejauh yang gue dengar sih sudah. Oke. Tapi masih, ini harus kita cross-check-cross-check lagi ya. Itu sudah, tapi ya lagi-lagi menunggu blessingnya dari istana. Ini kalau kita melihat gerakannya Agung Laksono, Agung Laksono oke lah ketua Dewan Pakar di Golkar. Tapi dia juga nanti pres bukan? Iya, iya, iya. Apakah ini juga yang dibaca oleh orang-orang Golkar sebagai manuver dari istana untuk cawe-cawe di Golkar? Lebih melihat luhutnya bukan Agungnya. Oh. Karena Agung sendiri kan setelah, setelah siapa namanya, setelah Ridwan Hisham kan yang membeledakan di media kan bahwa ada wacana munas loop. Agung Laksono langsung, apa namanya, maklarifikasi istilahnya. Tidak ada putusan munas loop dalam rapat Dewan Pakar itu. Jadi memang di rapat Dewan Pakar itu ada dinamika lah di diskusi, ada usulan bahwa ini Golkar kayak gini terus, harusnya seperti apa. Ridwan Hisham itu mengusulkan munas loop gitu kan. Tapi karena itu nggak jadi keputusan, Ridwan Hisham itu membeledakan lah. Ngomonglah dia ke media kan, jadi itu jadi isu di mana-mana gitu. Ada info menarik sepertinya terkait pengambil alihan Golkar ini ya kan. Yang kita dapat. Siapa yang akan menggantikan Erlangga Hartarto kalau munas loop ini benar-benar terjadi. Aduh. Iya nggak? Info yang kita dapat gitu kan. Jokowi lagi? Dari beberapa narasumber. Iya betul. Ini katanya nih, Jokowi yang akan dijadikan sebagai ketua umum Golkar. Info lo yang dapat seperti apa? Sama, gue dapat info itu juga. Oke. Berarti kita punya narasumber berbeda. Berbeda disitu. Ini ketua umum. Ketua umum Golkar. Ketua umum Golkar. Oke terus gimana? Sekjennya adalah orang kepercayaannya Jokowi gitu kan. Tapi akan ada ketua harian nantinya di Golkar itu. Karena kan Jokowi jadi ketua umum, ketua hariannya nanti akan siapa dicari gitu. Dan juga ada satu menteri lagi lah yang nanti juga akan di plot sebagai peti di Golkar. Oke oke oke. Jadi peluang Jokowi untuk pindah partai itu bukan sekedar desas-desus ya. Banyak ya ditawarin ya. Banyak. Gerindra. Gerindra. Tawarin langsung sama Prabowo gitu kan. Terus sekarang ke Golkar. Dan dia sebenarnya juga ada PSI. Ya ya ya. Tegak lurus ya kan. Tegak lurus. Tegak lurus Pak Jokowi. Dia bisa tuh memimpin PSI. Kali aja dengan Jokowi memimpin PSI. Itu nanti akan nomor dua mungkin ya. Ya ya ya. Tapi Jokowi, peluang Jokowi untuk pindah partai itu sudah dicermati PDIP Pramsen. Betul. Jadi ada salah satu pejabat tinggi pemerintahan yang cerita ke gue. Bahwa PDIP itu sempat mempertanyakan bener gak sih pemanuver atau rencana Pak Jokowi itu pindah partai. Ini waktu Haslok tamu praktik ya? Iya. Jadi salah satu pesannya itu itu yang dibicarakan. Ya. Mener gak sih peluang-peluang ini disampaikan gitu kan. Dan tentu saja ketika kita konfirmasi ke Mas Hasto, Mas Hasto menyanggahnya gitu. Tapi kita dapat cerita langsung tuh dari orang yang mendengar cerita ini bahwa Mener gak sih gitu kan Pak Jokowi pindah dari partai yang membesarkannya gitu. Ya. Gerindra sudah ada. Terus. Golkar. Prams sama Hussein tadi bilang Golkar gitu kan. Sama PSI kemungkinan juga bisa kan yang tegak lurus tadi gitu. Mobil itu tegak lurus terus. Jadi seberapa seriusnya penggulingan Erlangga Hartarto di Golkar? Kalau tokoh senior-senior sudah pada bergerak itu dianggap serius Prams. Oh ya oke. Karena kan selama ini kan anak-anak muda. Anak-anak muda yang gak ada di pengurusan Golkar teriak-teriak itu dianggap bukan sebuah faktor gitu kan. Tapi sekarang sudah senior-senior yang mulai bergerak. Laura Siburian lalu juga Yoris Raweya sudah ngomong. Ya. Ada yang membuat suatu pernyataan dipublikkan. Ya. Artinya sudah mulai sangat serius ini gerakan ini. Ya. Tapi Golkar memang pemilih sahamnya kan banyak gitu kan. Jadi siapapun punya bisa punya peran. Betul. Dan nanti kalau prediksi gue nih ini prediksi ya. Begitu daftar calon tetap ditetapkan. Pasti ada gak buas tuh Pasti itu akan lebih banyak lagi Pasti lebih banyak lagi Gejolak-gejolaknya ya Gejolak-gejolak Kalau gejolak-gejolak Oke lah ya Boleh-boleh aja Tapi kalau menurut gue Janganlah Golkar ini Diambil alih Apalagi oleh penguasa Iya, iya Kebiasaan Kalau gak kayak bikin Kita tahu kita punya banyak Pengalaman buruk Soal pengambil alihan ini kan Dan PDI Waktu itu Dengan PC Wakudatuli Salah satunya Janganlah Biarkan saja Golkar Tumbuh dan berkembang Namanya pohon ya kan Tumbuh dan berkembang Namanya beringin Jangan biarkan beringin ini layu Gitu loh Kalau misalkan ada gejolak Di Agustus Artinya akan mengulang Peristiwa setnya Novanto Waktu itu kan Golkar akan sibuk Dengan konsolidasi internal lagi Lalu Kursi DPR berkurang Kekuatan berkurang Dan nantinya Di pil pres Atau pemilu 2024 Mereka ya wah Kursi berkurang Lalu nanti Katakanlah tidak capres Cawapres Semakin sedikit Kursi di kabinetnya Tapi lu dengar Berikan bahwa Erlangga ini Dikasih deadline gak sih Sama kader-kadernya gitu Sampai kapan lu harus Mutusin Maju atau enggak Kalau enggak Lu mau Ngajuin siapa gitu Sebelum pemutusan itu Sebelum daftar November itu Oh KPU itu KPU itu Yang gue dengar kayak gitu Oke Jadi itu deadline-nya ya Deadline-nya Lu mau bawa kemana nih gitu kan Nah oke Artinya Sekarang Erlangga di Golkar Terancam Terancam Ya kan Ada upaya untuk Menggoyang dia Nah Dan ini serius Sangat serius Sangat serius Manuver Erlangga Seperti apa sih Untuk menyelamatkan itu Untuk menyelamatkan dia Jadi ada Salah satu menteri dari Golkar Itu Pertanya kepada presiden Nah Pasti kan ditugasin juga kan Sama Erlangga kan Ini benar bahwa Gejolak ini Diresui oleh Bapak gitu kan Bapak ini Konteksnya adalah Jokowi gitu kan Bahasa Jokowi Kementeri ini adalah Jaga terus Erlangga Tapi kan kita tau kan Jokowi di satu sisi begini Satu sisi terus gitu kan Karena pemimpin Pemimpin itu kan Membuat keseimbangan Tapi yang jelas Ke sumber lu Apa namanya Ada peluang Atau Ada dorongan lah ya Untuk menjaga Menjaga Erlangga Menjaga Erlangga itu Lagi-lagi nanti mungkin Bahwa Erlangga akan Berhutang budi sama Jokowi kan Kalau misalkan Katakanlah tidak terjadi Munaslup Atau dalam kasus hukum Dia tidak menjadi Naik statusnya Segala macam Artinya bahwa Jokowi Menyelamatkan dia kan Golkar akan semakin Bisa disetir oleh Jokowi Kalau begitu kan Lu mau ikut gua Jadinya Itu lagi-lagi Presiden buruk kan Artinya Membackingi banyak hal kan Itu hal yang biasa Sebenarnya di politik Ya kan Menekan Terus menguasai Terus juga Mengarahkan Apa namanya Kekuatannya Itu sangat-sangat biasa Ini tinggal kita melihat Kuat gak Erlangga untuk Menghadapi tekanan ini Harusnya kuat Harusnya kuat Karena kan sudah berapa kali kan Ya sudah beberapa kali Dia digoyang ya Kita tahu ya Betul Dan ini bukan Belum yang paling parah kan Yang dia pernah alami Kita tidak tahu Apakah ini akan menjadi Lebih parah atau enggak Tapi yang jelas ya Tadi seperti sudah Kita sampaikan ya Semangat terus Pak Erlangga Dan hentikanlah Upaya-upaya Untuk mengambil alih Itu lah ya Jadi biarkan proses Di Golkar itu berjalan Oke Kayaknya sudah cukup Kita ngebahas soal Golkar ya Ya tinggal kita tunggu aja nanti Seberapa kuat Erlangga Menghadapi tekanan-tekanan ini Dan semoga tidak ada Pergantian-pergantian Menjelang pemilu Karena itu kan Membuat jelek ya Oke kita cukupkan dulu Kita berjanji Akan terus memberikan Informasi yang terpercaya Dan juga terverifikasi Untuk semua pemirsa Karena informasi Tidak boleh dibungkam Dengan alasan apapun Dan oleh siapapun Termasuk juga oleh Mereka yang berada Atau menempati Kursi-kursi Yang penting di negara ini Saksikan terus Bocor Alus Politik Di youtube tempo.co Dan kalian bisa dengarkan Di Spotify Bocor Alus Politik Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!